Al-Fatihah 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 kita makna kita nak menolak gangguan-gangguan syaitan. Khotir daripada syaitan. Sebab khotir ini tuan-tuan ada macam-macam. Ada khotir yang datang daripada Allah namanya ada khotir yang datang pada malaikat namanya ada khotir daripada syaitan namanya ada khotir yang datang daripada hawa nafsu. Macam nak membeza kan? Ini sedang kita bicarakan. Macam mana yang dikatakan khotir syaitan tu supaya kita tolak dia. Maka kata Imam Mu'adzali berkaitan dengan khotir ni kita kena tahu tiga perkara. Kita dah sebut dah makna kata bulan lepas. Yang pertama kita kena beza mana khotir baik mana khotir jahat. Yang kata khotir kebaikan khotir baik tu yang macam mana? Bisikan baik bentuk elok membentuk macam mana? Kemudian khotir yang kejahatan khotir syar macam mana dia punya cerita dia? Baik tu macam mana? Jahat tu macam mana? Maka Imam Mu'adzali menyebut yang pertama berpandukan syarab Quran dan hadis hukum syarab. Kalau syarab kata baik baiklah. Kalau syarab kata jahat jahatlah. Kalau jatuh makna kata perkara wajib dan sunat baiklah tu. Bisikan tu kalau jatuh dalam panduan syarab kita baik dan wajib dan sunat eloklah. Kalau makna haram dan makro tak eloklah. Kalau takda dalam Quran dan hadis dalam syarab hukum syarab takda maka kata Imam Mu'adzali tengok macam mana orang salih ulama-ulama dia buat ke tak? Oh kalau dia buat tu baiklah. Kalau dia tak buat tu tak elok. Itu panduan yang kedua. Kalau dah takda dalam panduan syarab cari Quran tak jumpa cari hadis pun tak jumpa ikut orang alim ikut orang yang bertahwa. Kalau orang bertahwa ni dia buat eloklah tu. Kalau dia tak buat tak elok. Yang ketiga kata Imam Mu'adzali kita pandu dengan nafsu kita. Kalau nafsu suka benda tu itu tak eloklah tu. Nafsu gemak seronok itu kira tak eloklah. Tapi kalau nafsu tu makna kata apa nafsu tu makna kata liar saja nak buat tu benda tu benda baik. nak bangun malam nafsu suka kelewat liar bangun malam baca Quran nafsu suka liar macam baca so'abak macam bila nafsu tu liar tu benda tu eloklah. Itu diantara panduan-panduan yang diberi oleh alimam wa'azali mengikut apa yang Allah kasyaf kat dia. Allah buka pintu hati dia. Jadi panduan kepada kita. baik malam ni kita masuk yang kedua pulak. Semua ada tiga kita masuk yang kedua. Yang kedua ni tuan-tuan sekalian oleh kerana khatir baik ni dan kita tahu dia baik. Yang baik ni tuan-tuan kadang-kadang datang daripada Allah. Kadang-kadang datang daripada malaikat. Kadang-kadang datang pada syaitan. Syaitan pun suruh buat baik dia suruh kita bangun malam bangun malam daripada Isya daripada pukul 12 sampai ke pagi dengan tujuan nak bagi kita boring. Itu syaitan juga. Dia bagi kita semangat untuk berjuang tapi nak suruh orang kata kita berani. Dia tahan juga. Dia nak suruh kita bersedekah biar orang kata kita ni makna kata hartawan. macam-macam. Dia ada dia dia suruh baik tapi dia ada cakuk dari tu. Itu syaitan. Nak kenal macam mana syaitan mana beza dengan bisikan daripada Allah Ta'ala daripada malaikat. Malaikat pun suruh baik syaitan pun suruh baik malaikat pun suruh baik Allah pun suruh baik nafsu pun suruh baik kadang-kadang jadi macam mana kita nak beza mana makna bisikan Allah Ta'ala yang suruh baik mana bisikan yang malaikat suruh baik mana syaitan pula mana ni walaupun benda tu seruan kebaikan tapi kita tahu ni ajakkan syaitan kita je gambat kita je kan banyak bersemangat berjuang ni kena tangkap sekali hilang kait ruyuk menapi pun tak tahu ada ada jadi yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian yang kedua kita nak tahu macam mana yang dikata bisikan jahat malaikat memang biasa jawab jahat nafsu pun jawab jahat malaikat takde malaikat tak suka buat jahat tapi ada satu lagi bisikan daripada Allah Ta'ala yang memang Allah nak jahannamkan orang tu terutama orang-orang munafik mereka ni nak menipu Allah dan nak menipu orang meriman kata Allah tidaklah mereka tu menipu mereka-mereka menipu diri mereka sendiri tapi mereka tak tahu mana orang-orang munafik memang buat kerasakan yang muka bumi Allah Ta'ala maka Allah nak jahannamkan orang munafik Allah datangkan mereka khatir dinamakan khatir jahat hingga lingkup mereka itu banyak orang kata kami buat jahat Tuhan tak turun bala apa Tuhan tak bagi hidayah kat mereka tuan-tuan untuk mendekati masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala itu antara bala yang dahsyat yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang ni yang kita takut ialah itu tuan-tuan ada khatir kejahatan yang datang daripada Allah Ta'ala sendiri dalam bentuk ujian terutama bagi mereka-mereka yang berhakah kepada Allah Ta'ala ada khatir kejahatan yang datang daripada tuan-tuan selain daripada syaitan ada khatir kejahatan yang datang daripada daripada nafsu macam mana kita nak beza itu semua inilah makna kata dengan hidayah petunjuk Allah Ta'ala Allah datangkan kepada Imam Razali untuk bagi kita buatkan sebagai panduan baik dan ada pun pasal yang kedua maka berkata ulama-ulama kami kata Imam Razali tok guru tok guru kami jadi kata ulama-ulama sufi untuk kamu membezakan antara khatir-khatir kejahatan yang datang bisikan-bisikan jahat tu daripada syaitan mana nak tahu mana daripada syaitan dan kata yang datang kejahatan yakunum min khibali hawan nafsi mana kata kejahatan yang datang daripada hawa nafsu mana satu datang daripada hawa nafsu mana satu datang daripada syaitan ataupun min khibali Allah yang datang daripada Allah kadang-kadang tentuan datang bisikan-bisikan di hati yang datang kepada Allah tapi bisikan tu dalam bentuk kejahatan ibtidaan pada permulaannya ujian daripada Allah kita ni kuat ibadat Allah uji sikit terlintah di hati nak buat jahat bagaimana kita rata oh kita tahu ni pada Allah Allah nak uji aku astagfirullah minta ampun ya Allah janganlah uji aku teruk-teruk ujilah setakat kemampuan yang aku ada dan Allah uji hamba dia ikut kemampuan hamba dia ada macam tu kata Imam Fazali fihi padanya itu fihi salah sati awjuh ada tiga wajah tiga bentuk macam mana kita nak beza mana datang daripada syaitan mana datang berahawal nafsu mana datang daripada Allah iaitu dalam bertiga tiga bentuk kata Imam Fazali rahimahullah ta'ala ahaduha yang pertamanya kata Imam Fazali in wajat tahu musam maman rotiban jika engkau dapati ianya itu putih dan tetap dia tak ada hati kejahatan kadang dia tenggelam timbul tenggelam timbul itu syaitan kadang-kadang nak buat jahat sengat depizat kita isyifarkah kita berzikirkah adalah risat lagi kita lupa dia maik balik kadang dia pergi dia maik itu syaitan begitu juga malaikat dia ajak kita buat baik kadang-kadang teringat buat baik kadang hilang dia maik balik dia tenggelam timbul tenggelam timbul kalau kebaikan daripada malaikat kalau kejahatan daripada syaitan kadang-kadang tengah nak buat baik kadang nak buat jahat kadang itu syaitan tapi kalau bisikun datang pada kamu putih dan tetap kalau bentuk bisikkan nak buat jahat itu tetap tak tergelam timbul itu sama ada daripada Allah ataupun sama ada daripada hawa nafsu Allah lain hawa nafsu lain ada beza lagi pula bukan daripada syaitan ulang balik kalau bisikkan teringin nak buat jahat dalam bentuk makna kata tetap dan putih itu makna kata bukan daripada syaitan itu kemungkinan daripada Allah dalam bentuk ujian ataupun dalam bentuk hawa nafsu kita haa itu dia wa in wajat tahu dan sekiranya engkau dapati bisikkan itu mutaradidhan dia bentuk taradud gelam timbul gelam timbul may pi may pi haa itu dia mukwariban yang tiada tetap dia bukan tetap dia pi balik pi balik saat ada saat tak ada kadang-kadang ada kadang-kadang tak ada fa'lam ketawi olehmu annahu minasyaitan itulah makna kata bisikkan jahat yang datang daripada syaitan ulang balik kalau dia main tenggelam timbul tenggelam timbul kadang-kadang nak buat kadang-kadang tak mahu buat rasa-rasa lagu nak buat rasa-rasa lagu tak mahu buat kejahatan itu fahamlah itu bisikkan syaitan syaitan ini senang jangan main cakap pegang tasbih zikir dia lari dia lari kalau ada juga itu ujian Allah ta'ala Allah nak uji kita mungkin datang pada nafsu mungkin datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala bila kita tahu kata ini syaitan jangan layan tolak mentah-mentah kemudian kita ambil ujian kita semayang luar keat zikir banyak-banyak zikir kau buat biar syaitan lari sampai ke gubang pasir dia sampai pinak kalau tak menghilang juga ini ujian Allah ta'ala minta pertolongan Allah doa banyak-banyak ke Allah kesianlah ke aku ya Allah hamba kalau aku buat maksiat kalau aku mati tengah buat maksiat apa jadi ke aku minta belah kasihan Allah banyak-banyak semayang banyak-banyak persah sunat banyak rajin baca Quran Tuhan kesian ke kita insyaAllah tuan-tuan kita selamat cuma kita nak tahu mana bisikan daripada syaitan tenggelam timid tenggelam timid tu syaitan lah tu jangan layan dia dan kata sebagian daripada orang salih rahimallah ulama-ulama sufi yang salih apa kata mereka ya kulu mereka kata masaluh hawan nafsi misalkan yang dikatakan hawan nafsu tu hawan nafsu dia datang dalam bentuk tetap yang syaitan dia datang dalam bentuk pergi balik pergi balik pergi balik itu beza dia masaluh nam masaluh namiri iaitu laksana harimau harimau apa ni harimau bintang tuan-tuan jaga apa-baik kalau tuan-tuan nak pergi jalan baru ni lebuh raya pantai barat dia keluar dia keluar daripada tul cangkat jerit bila keluar tul cangkat jerit masuk tul tu masuk lebuh raya baru dia boleh pergi sampai banting tapi kolumpur mana halal saya nak peringatkan tuan-tuan lepas tuan-tuan sampai ke bawah tuan-tuan jaga-jaga ada rimau banyak orang kena kalau tuan-tuan pakai lori tak apa rimau boleh mati kalau ampah pakai kancik cilik sedap ampah terbalik ampah jaga oh rimau ni rumah akar rumah bintang ni dia boleh panjat pagak pagak lebur raya dia boleh pangkat ampah jaga dah mati kena langak raya lalu jaga sakut malam-malam siang-siang tak apa jadi disipatkan oleh Imam Razali nafsu kita macam macam rimau bintang izah haraba bila kita lawan dia layan sarifu dia tidak akan makna kata berpaling dia tidak akan berpaling hal lawan dia tunggu dia minta larinya macam lah nafsu kita lawan dia tak lari dia tunggu situ nafsu ni ada cara lain lawan dia tak larinya tengok asyik usih asyik usih nafsu Allah jadikan nafsu Allah jadikan akal ni asyik usih kejadian kita ni Allah jadikan kita di alam ruh alam arwah dulu sebelum Allah jadikan ruh Allah jadikan akal mengadap kamu akal akal mengadap Allah Allah tanya akal siapa engkau siapa aku akal kata engkau lah tuhan ku akulah hamba mu kemudian Allah jadikan nafsu Allah kata mengadap engkau nafsu nafsu mengadap siapa engkau siapa aku nafsu kata hang aku aku dia ketegak nafsu Allah kejam lah nak panas Allah angkat naik Allah tanya siapa engkau siapa aku hang hang aku ketegak lagi Allah kejam nak sejuk angkat naik tanya siapa engkau siapa aku hang hang aku aku mi hang aku batu orang dikuasa oleh nafsu dia kan kira siapa kan kemudian Allah kejam nak juk nak lapak angkat angkat Allah tanya siapa kau siapa aku kau lah Tuhanku akulah hambamu apa dia nafsu ni nak bagi dia jinak dengan lapak gempak 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 nak syurga tak makan dia kena banyak kita berlapak banyak rajin pasal sunat insyaAllah kita akan berjaya tundukkan hawa nafsu kita yang tu kita akan bicara dalam tajuk yang lepas syaitan ni nafsu nafsu ni nak cerita kata Imam Razali dia lebih bahaya daripada syaitan lebih bahaya pada dunia lebih bahaya daripada makhluk dunia makhluk syaitan faktor luaran dia luak pada tubuh badan kita tapi nafsu dia duduk dalam badan kita kata Imam Razali kalau musuh atau pencuri duduk dalam rumah kita payah ni tiga-tiga pencuri ni semua duduk luak rumah luak diri kita termasuk syaitan tapi nafsu duduk dalam diri kita kalau pencuri duduk dalam rumah kata Imam Razali apa daya kita nak torok barang mana pencuri itu anak kita yang duduk kita yang lebih teruk pencuri itu suami kita lagi susah ada muslimat dia telefon saya dia teriak dia tanya apa siapa pula tak tahu ustaz saya kata sabak ustaz suruh saya sabak saya taklah anak sabak dah lama saya tanya cuba cerita apa dia bukan saya tak tahu saya ni dia kata macam biasa lah pukul 4 pagi dah mangkit masak nasi dah masak ikan laut semua nak tinggal anak dengan suami dia dia nak pergi kerja kelang kelang ambik dia pukul 6 pagi 7 malam berhantar takut anak lapak suami lapak mangkit ke 4 pagi masak nasi masak laut tinggal kat suami dengan anak hari tu ustaz dia kata ni kemarin masuk masuk beral letak periuk atas dapur buka gas api tak menyala siapa peneran lah pasal saya baru beli gas masak gas habis tengok tengok bawah tung gas hilang suami dia curi tung gas mana nak surat tung gas cuba babak kalau pencari curi duduk rumah memang payahlah tu usah kita nak surat barang nafsu duduk dalam diri kita baik tu imam raja kata antara perkara yang berkesan menunduk kawan nafsu biasakan berlapar biasakan berpuasa sunat insyaallah tengoklah bulan ramadhan kita posa pakai menurut penerang main masjid main terawih lepas ramadhan takde hara matah tak potong itu cerita harian nafsu ada caranya tapi imam walaik nak sebut nafsu ni dia ibarat rimau bintang bila kita beradak dengan dia layan sarifu dia takkan berpaling dia tunggu jangan duk gempak dia nafsu ni jangan duk gempak syurga neraka ada sikit tak heran tapi bila dia lapak baru dia tunduk makna kepada Allah subhanahu nawa nawa ta'ala ya ilyak illa biqam ibalirin wakhahrin zahirin melainkan rimau ni dipukul sungguh-sungguh dengan keras dan dengan makna kata dengan zahirnya makna hadap betul-betul pukul sungguh-sungguh nafsu ni tekan sungguh-sungguh dalam tajuk yang lain imam wazali kata nafsu ni ibarat makna kata binatang liak kita bubur tu apa bubur tali dan hidung dia tu tali tu panggil tali apa bukan dalam bubur tali kat tengkok dia kat hidung dia panggil tali apa orang bela-bela tempat saya panggil tali kekang 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 pegang tali tu kontrol dia nafsu kita kena ada kontrol kontrol dengan apa dengan leja mutahwa yang tu tajuk dia panjang lah tapi nafsu bawasanya nafsu ni dia lain cara dia apa tu ataupun seperti mana kumpulan khawriji satu puak di dalam agama islam ni macam juga gulungan mu'tazilah gulungan syia dan berbagai bagai gulungan ni mereka ni ada prinsip dia sendiri pegangan dia sendiri tak senang mereka ni makna kita nak tundukkan dan mereka ni makna kata berperang di atas akidah mereka itu dan mereka ni payah nak kembali makna kepada kebenaran sehinggalah mereka terbunuh jadi orang yang ada pegangan macam komunis dia ada pegangan dia payah nak ubah tuan-tuan begitulah kita nak ubah hawa nafsu ni nak tunduk hawa nafsu memang payah tapi syaitan dia cara dia pergi balik pergi balik pergi balik macam tu dia berbeza dengan nafsu wa masalus syaitan ni sedangkan dimisalkan makna syaitan ni masalus zikbi laksana serigala apabila kamu halau dia dari satu pihak dia akan datang pihak lain halau kok ni dia maik kok ni halau kok ni dia maik setan kita azan dia lari azan apa berhenti azan dia balik kita azan dia lari balik habis azan dia balik itu kerjaan syaitan zikir 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 dia pergi berhenti zikir dia balik sebab itu makna kata ulama-ulama sufi mereka itu berzikir bukan sakat dengan lisan bahkan dengan hati sentiasa mereka itu berzikir supaya jangan mereka itu makna kata dikuasai oleh syaitan sebab syaitan pesen dia jadi amalan yang paling ditakut oleh syaitan zikir banyakkan zikir orang yang banyak zikir ini zetan tak berapa nak rapat dengan dia itu langkah yang pertama ulang balik kalau kamu dapati makna kata makna kata dia dia dalam bentuk tetap dalam bentuk makna kata tak putih itu datang daripada Allah dan kemungkinan datang daripada awal nafsu tapi kalau dia terajut pergi balik bisikkan nak buat jahat itu itu datang daripada syaitan faham itu itu yang pertama yang kedua pula jikanya kamu dapati akhi batal zambin dan akibat daripada dosa ya oleh kerana kita ini pernah buat dosa maka bila kita buat dosa tuan-tuan datang satu bisikan yang ajak kita buat dosa lagi orang kata apa kalau anjin bisa makan teh dia tak dapat makan dia bau tak apa lebih kawan macam itu lah kita dah buat dosa patut kita dah bertobat tapi kadang-kadang datang lagi bisikkan untuk buat dosa kepada orang yang pernah buat dosa ya itu dia ahdastuhu fawwa min Allahi ta'ala itu datangnya daripada Allah ta'ala ingat kalau kita buat dosa kita bertobat kemudian teringin lagi kita nak buat dosa fahamlah bisikkan itu daripada Allah ta'ala ihanatan nak menghina kita cepat-cepat minta pertolongan Allah ta'ala ya Allah tolong aku ya Allah sebab Allah ta'ala yang datang bisikkan Allah saja boleh tarik balik minta sungguh-sungguh pada Allah tolong ya Allah sudah lah aku nak bertobat dengan sebetul-sebetul aku takut tengah buat dosa ini mati apa jadi bentuk ini sebab itu tentuan orang yang biasa buat dosa dia tak cukup satu dosa dia nak buat banyak lagi dosa dia hina ulama' ni ulama' ni satu ulama' tak cukup dua tiga ulama' dia nak hina dia buat jahat tak cukup dengan kejahatan dia buat dia nak buat banyak lagi kejahatan ini ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala wa'ungkubatan bisyukmin zalika zambi itu akibat berkejahatan dengan sebab dosa yang kita lakukan sehingga orang kata aku buat dosa tak kena apa-apa pun tuan tak matikan aku ada orang tuan-tuan meniaga tipu tipu sana tipu sini tapi hidup kaya situ supaya dia lebih banyak menipu lagi itulah balasan daripada Allah ta'ala meningkat meningkat bertambah-tambah dosa yang kamu buat tak boleh pergi majid tak boleh baca koran tak boleh berzikir tak boleh buat ibadat itulah bala daripada Allah ta'ala balasan Allah di dunia di dunia kita dapat balasan itu tunggu di akhirat lebih dahsyat lagi yang ni yang kita paling takut tuan-tuan yang ni rahmat yang selan kadang-kadang kita tuan-tuan meniaga dia tipu zakat tak keluar kaya-kaya itu namanya istidrat istidrat yang paling ditakuti oleh ulama-ulama sepi tuan-tuan tengok orang baik-baik sakitlah gitulah ginilah ada saja Allah uji dia tak-tak pergi balai polis tak-tak pergi balai polis yang yang duk buat macam-macam tak masuk oleh polis ini hujan-hujan daripada Allah subhanahu ta'ala kita jangan duk bila kita meniaga untung kita merasabah aku untung ni ni'mat Allah kah atau istidrat ini bala daripada Allah untuk melalaikan aku daripada mengingati Allah ta'ala hari ni kita kena jaga-jaga macam yang Allah sebut dalam Quran Allah ta'ala kata pada hati mereka ada penyakit aku tambah lagi penyakit lagi-lagi penyakit berpenyakit hati-hati itu dia buat dosa dia kena penyakit hati lepas itu Allah datangkan lagi penyakit yang lebih besar penyakit apa yang paling besar tak kabur cakap itu sombong orang semua tak betul dia saja betul yang kenai aku sabar aku punya pasal itu balasan daripada Allah ta'ala terhadap orang yang melakukan kejahatan tidak bersungguh-sungguh bertawabat kepada Allah minta berlindung kepada Allah daripada benda-benda yang macam ni ya seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala kalabal rona ala khulu bihim makanu yak sibun kalabal sama sekali bal ron tetapi itu adalah ron ala khulu bihim di atas hati mereka Allah letakkan ron di atas hati mereka itu dengan apa sebab kejahatan yang telah mereka kerjakan Allah ronkan hati mereka hati mereka itu kotong kemudian Allah bubur lagi makna karat-karat ron ni karat yang tebal di hati mereka sampai mereka tak nampak jalan kebenaran inilah makna kata bala yang cukup besar di dunia saya baru ni tuan-tuan baca kitab ni juga tapi tajuk dia jauh lagi padahal saya baca kitab sejak 1993 sampai satu tajuk sekarang ni macam mana nak membangkitkan hati kita untuk buat ibadat takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala Imam Razali kata kita kita kena setiap ingat kata Imam Razali di hujung penghidupan kita musibah yang paling besar yang besar daripada Allah tak terhadap kita tuan-tuan kita semua akan tempuh tak lama lagi apa musibah dia apa bala dia tak dapat masuk syurga tuan-tuan kita tak tahu kita syurga ke neraka kalau tak dapat masuk syurga itulah musibah yang besar kata Imam Razali yang lebih besar masuk neraka jangan sebutlah tuan-tuan kemudian pula tuan-tuan kata Imam Razali yang lagi besar kekai neraka selama-lama tak keluar-keluak dah itulah bala yang terpaling besar kata Imam Razali lepas tu tuan-tuan saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan Allah pesan dalam Al-Quran kami pentang kamu dua jalan satu jalan bahagia jalan syurga satu jalan ke neraka Nabi tunjuk tuan-tuan jalan ke arah kita kalau kamu nak pergi syurga nak bahagia di akhirat ini jalan kamu tak mahu jalan satu lagi jalan neraka kita kena usaha jalan kebahagiaan kemudian kita berdoa pada Allah minta Allah selamatkan kita tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur pergi sesion ambil tiket Kuala Lumpur tuan-tuan naik berdoa Kuala Lumpur tuan-tuan berdoa sampai Kuala Lumpur itu jalan yang betul jangan tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur tuan-tuan ambil baik kota baru naik baik kota baru minta sampai Kuala Lumpur dia tak mahu nak pergi syurga ada jalan nak pergi neraka pun ada jalan jadi kita ikutlah jalan yang menuju ke syurga minta belah kasihan Allah subhanahu ta'ala mudah-mudahan Allah selamatkan kita masha'Allah berkaitan dengan ayat ini berkata Tuk Guruku kata Imam Razali Tuk Guru Imam Razali namanya Syekh Abu Bakar Al-Wara kata Syekh dia Ha Kaza ini yang katakan mana kata ujian daripada Allah ni menyebabkan hati dia kerah menyebabkan hati dia berkarat tu'adiz zunum dengan sebab makna kata zunum dosa yang kita buat jumudul aini min khaswati kalbi wa khaswatul kalbi min khasratiz zunum kata Nabi keringnya ayak mata berpunca kerahnya hati kita nak tahu kata hati kita kerah ke lembut kalau kita payah menangis hati kerah kalau kita mudah mengeluarkan ayak mata itu tanda-tanda hati kita lembut kata Rasulullah wa khaswatul kalbi min khasratiz zunum kata Nabi kerasnya hati berpunca daripada banyak sangat dosa kita buat dosa ni akan membentuk titik-titik hitam di permukaan hati kita lama-lama tuan-tuan bila ada banyak titik hitam dia jadi hitam bila hitam hati kita tak bercahaya kemuncaknya hati kita kerah sebab dia jadi macam karat-karat hitam tu jadi macam karat-karat hati kita kerah payah tak terima nasihat dengan sebab apa sebab dosa yang pernah kita buat sebab itu kata atuk guru imam razali hati di hati kita bisikan-bisikan hati yang melekat di hati kita mana kata dia mula-mula dengan sebab dosa yang kita buat dia jadi bekas-bekas hitam-hitam lama-lama dia jadi berkarat inilah yang paling menakutkan hati kita jangan main-main dengan dosa kita buat dosa kita basuh dia dengan tawbat zikir banyak-banyak kerana tuan-tuan kata ulama' zikirullah ni ibarat ketih pasyak dia akan mana dia akan boleh bagi kilat balik besi hajin bersikir basuh hati kita dengan air murah khabah banyakkan bertaubat insyaAllah hati kita bercahaya masuk nur terang hati kita mudah kita nak buat ibadat bermula hati itu daripada makna kata daripada makna dosa-dosa yang kita buat kemudian dia bawa kepada kerah hati dan juga karat di hati hati kita jadi kerah jadi berkarat dia kata dia kata sekiranya adalah khatir ini khatir dalam bentuk makna kata pada permulaan yang datang daripada Allah yang tidak bermula akibat daripada dosa kita tak buat dosa-dosa besar dosa kecil itu biasalah tapi tak buat dosa-dosa besar tiba-tiba ada makna kata bisikan bisikan ajak buat jahat faham annahu min khibali syaitan fahamlah itu bisikan daripada syaitan yang Allah tadi dia cerita kalau kita pernah buat dosa tapi teringin lagi nak buat dosa nak menambah dosa itu datang daripada Allah nak menghina kita tuan-tuan tapi kalau kita tak pernah buat dosa tiba-tiba makna kata teringin nak buat dosa faham annahu min khibali syaitan kata Imam Fazali fahamlah itu bisikan syaitan bila kita faham bisikan syaitan tolak jangan layan jangan ikut cakap dia kalau kita ikut lama-lama kita akan jadi tok inilah kepada kebanyakan dia yang bermula dengan seruan kejahatan yang akhirnya dia nak menyesat kita daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita ini tuan-tuan takde buat dosa besar tiba-tiba teringat nak buat dosa fahamlah ini bisikan daripada syaitan ingat baik-baik kalau kita ikut cakap dia lama-lama dia akan heret kita ke arah kesesatan kata Imam Razali rahimahullah ta'ala itu yang kedua yang ketiga pula sekiranya engkau dapati tidak lemah dan tidak kurang bisikan itu dengan sebab zikir kita ambil yang semayang kita semayang kita zikir maka keinginan anak jahat itu tak berkurang pun kalau kita ambil yang semayang kita semayang baca Quran pegang kita zikir rasa kurang itu setan fahamlah tapi nak kita zikir zikir dia nak buat juga jahat nak buat juga jahat walaya zulu dan dia tidak kurang sikit pun tak hilang keinginan nak buat jahat lagi membara pula nak buat jahat fahamlah fahwa minal hawak itu daripada hawak nafsu kita hawak nafsu kita habis nak buat lugu mana bagi dia lapak kita lapakkan dia posa sunat kurangkan makan minta tolong kepada Allah yang menjadikan nafsu kita orang kata ikut hawa nafsu ikut hati kita mati jangan layan bila kita faham ni nafsu innan nafsa la amaratun bisuk nafsu nak herik kita ke arah kejahatan jangan layan dia kan tu dia dia kata dan sekiranya engkau dapati dengan engkau berzikir tadi dia makin kurang dia lemah kurang dah rasa bisik tu rasa kurang dah yaquillu yaquillu dan rasa berkurangan bisik rila dengan kita berzikir kita rasa tekanan bisikan itu kurang itu datang kepada syaitan syaitan cukup takut dengan zikir banyak kalau zikir zikir ini contohan ada dua pertama zikir hasanat yang kedua zikir darajat zikir hasanat ini kita zikir untuk dapat pahala satu lagi zikir darajat atau dipanggil zikir tarikat yang kita ambil daripada guru secara baik kita baca depan dia dia kita baca depan dia dia ambil daripada tuk guru dia tuk guru dia ambil daripada tuk guru dia tuk guru dia ambil daripada tuk guru dia sampai kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil zikir tarikat jadi yang masyur yang diakui macam kita di kedai ini banyak na'asyabandi kalau di penduduk lana itu banyak ahmadiyah ahmadiyah kalau makna kata ada setengah tempat dia syatariah jadi zikir-zikir yang dipelah perak ada banyak asamanya jadi mana-mana zikir yang muktabar gurunya yang muktabar yang ini kita amalkan insyaAllah jadi zikir tarikat ini untuk menyuci hati kita mengangkat derjat kita mengajat mengangkat makrifah kita berAllah ini dengan zikir tarikat carilah guru-guru yang mersyid ambillah tarikat daripada dia beramallah terutama di akhir zaman ini saya pun tak pernah terfikir macam berlaku hari ini betul macam mana dia boleh bunuh orang satu potong kepala tegamak nak potong kepala mayat potong kepala orang potong tangan potong kaki apa jenis manusia saya pun tak tahu orang ini bukan manusia siapa suruh buat macam ini kalau bukan tentera tentera tajal punya asut teruk lah ada yang bunuh bini bini dia dia boleh bunuh bini tolak dalam gaung bini dia gerik apa hati perut betul tuan tuan kena ingat zaman kita zaman cukup mencabar perlu kekuatan kerohanian jadi kita saya cadangkan ambillah tarikat daripada guru-guru yang masih ada amal jangan kita alpah sangat untuk memperkuatkan keimanan kita dalam menghadapi musuh-musuh yang nak merosakkan kita Allah Allah kata Imam Ghazali rahim Allah ta'ala wa in wajat tahu ya du'uku wa ya khillu bi'zikrilai subhanahu wa ta'ala bila kamu dapati kau dapati maka bisikan tu makin lemah makin berkurangan dengan sebab kamu berzikir fahamlah itu bisikan daripada syaitan Allah suruh Nabi minta berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata oleh Muhammad aku minta berlindung daripada Tuhan manusia malikin nas Tuhan yang menjadikan manusia ilahin nas pada Tuhan yang disembah oleh manusia minta apa minta berlindung min syaril waswasil khannas daripada waswas yang khannas hurayan ulama apa dia inna syaitana sesungguhnya syaitan itu jazimun ala khalbi benih adam dia duduk di tepi hati anak adam syaitan itu di belah telinga kiri hati anak adam ilah zakar Allah ta'ala bila orang tu berzikir menyebut nama Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah zikir 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 jadi banyakkan zikir kepada Allah s.w.t ya yualladzi ma'anna amanu zikru zikran kasi baik orang beriman zikirlah dengan zikir yang banyak banyakkan zikir ayat kalau banyak ikan tak lemah lah insyaallah rajin rajin zikir zikir nombor satu dengan lidah la ilaha illallah zikir dengan hati hati ingat tiada Tuhan melainkan Allah zikir dengan perbuatan perbuatan kita tidak merenah renahkan Allah tak menerahkai Allah sentiasa rukaan sujadan ya betahu nafadlam minallahi waridwana perbuatan kita sentiasa patuh perintah Allah semayang aku ibadat aku urusan duniaku urusan akhirat semata-mata untuk Allah apa saja kita buat sentiasa mematuhi perintah Allah itu zikir dengan perbuatan tiga ini berlaku tiga-tiga berjalan lidah membesarkan Tuhan hati ingat Tuhan perbuatan kita anggota kita mengagongkan Tuhan namanya zikrullah bila kita buat cara dawah bertekalan istiqamah itu nama tuan-tuan wirid itu nama wirid bila ada wirid datang warid warid itu nurul waridat yang dituangkan oleh Allah ke dalam hati kita apa man syarah Allah sadra ulil islam kata Allah apakah tidak mereka yang kami lapangkan dadanya dengan Islam mereka mendapat nur daripada Tuhan mereka jadi orang ini yang berwirid ini Allah campur nur hatinya bercahaya sesungguhnya nur bila masuk hati hati itu lapang terbuka tak sempit tak tertutup mudah nak buat ibadat berlapang dadah orang nasihat pun mudah terima Alhamdulillah sahabat tanya Nabi ada ada alamat orang ini nur dah masuk dalam hatinya Nabi kata ada ada tiga alamat nur dah masuk dalam hati akibat dia berzikir dia berwirid tadi yang pertama dia memalingkan mukanya kepada negeri yang menipu daya benda yang tak ada penda dia tak memperkira benda tak ada paedah dia tak memperkira dia nak buat apa dia mesti ada paedah agama yang yang kedua dia menghadapkan mukanya wajahnya hatinya ke negeri yang kekal abadi aku dah nak mati aku nak cari nak buat ibadat sebanyak-banyak yang boleh benda-benda mengarut aku tak nak kira dia tumpukan fokus kepada bekalan-bekalan untuk kembali ke akhirat yang ketiga nabi kata dia membuat persiapan untuk mati sebelum datangnya mati jadi tentuan nabi ada pesan saya bagi ke tentuan lagi zikir ini kalau tak bagi belum anggap tentuan sekalian benda baru kalau tentuan dah tahu saya ulang balik saja dalam kitab tentuan sekalian al-azukar imam nawawi disebut juga oleh imam razali dalam kitabnya tentuan sekalian ehya al-mudin atau sayru salikin wirid-wirid yang harus kita baca tentuan yang elok kita baca bila kita hampir-hampir menuju kematian mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bahagia terselamat daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala empat zikir itu tentuan bunyi macam ni kita baca sama-sama insyaAllah yang pertama la ilaha illallah ikut saya tuan-tuan wallahu akbar yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kita tampuk satu dua kita buat sekali la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu nombor satu nombor dua nombor tiga la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu makna tahu lahul mulku bagi dia lah segala pemerintahan walahul hamdu dia lah Tuhan yang baginya lah segala kepujian mula-mula tadi tahu la ilaha wallahu akbar tahu dia ada Tuhan neka Allah dia lah Tuhan maha besar yang kedua tadi pun tahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dia lah Tuhan yang besar tidak ada sekutu bagi dia boleh lah tentu tanpa tiga nombor empat la ilaha illallah la hawla wa la kuwata illa billah makna la hawla wa la kuwata illa billah takde daya untuk meninggalkan maksiat dan takde kekuatan untuk buat tuan melainkan dengan izin Allah itulah empat kalimah kita baca satu sampai empat la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha illallah laul mulku wa laul hamd la ilaha illallah la hawla wa la kuwata illa billah boleh no saya ambil pada kitab untuk guru bagi kat daya dan kitab al-azqar dan ada juga dalam kitab sayuruh salikin dalam tajuk zikir amallah tuan tuan jadikan daging darah baca hari-hari baca lepas mayang baca semua terutama bila kita sakit jangan tinggal empat kalimah ni tuan tuan nabi kata siapa makna kata ketika sakitnya itu dia baca ni kalimah kalimah ni maka api neraka takkan sentuh tubuh badan dia takkan dibaham di api neraka tuan tuan kita tak tahu lah nak tunggu kita nak jumpa ni tak lama kita mati satu kesakitan yang amat sangat lepas tu masuk kubuk kita tak tahu apa nasib kita tuan tuan di padang masyar di atas sirat syurga kah kita neraka kita kita pun tak tahu cuma kita buat ibadat tuan dengan penuh ikhlas minta belah kasihan Allah ta'ala dengan kasihan belah Allah ta'ala mudah-mudahan kita selamat semua azab-azab tersebut insyaAllah mudah-mudahan jadi tuan sebelum saya berunduk ni cuma itulah saya tak habap pun saya tak cerita pula kami nak buat hari ponduk 31 bulan dan 11 9 ni 31 8 11 9 jadi 31 tu kita buat maulid lah kita panggil habib habib habaib habaib semua pakat berkosidah berapa ni lah puji-puji nabi ni kosidah kosidah tu jadi majlis hari ponduk mula daripada 1 bulan daripada subuh lagi kaya mulai ok 4 pagi kuliah subuh kemudian ada kuliah untuk musliman kita jemput usada aliyah lepas ketika waktu duha kemudian tu lepas zuhur kita panggil seorang juga ustaz yang selalu masuk tiktok apa nama nazmi karim nazmi karim lepas tu belah malam tuan-tuan kita cuba menghimpunkan tutup guru pondok untuk bercakap berkaitan dengan zikrullah berkaitan dengan tarikat antara yang telah memberi komitmen syih zanah asri apa nama ni tuk guhaji lah pondok sangkat bukit ladak tuan guhaji izudin pondok gajah mati baba nur hisyam di peneng kemana ada 4-5 orang tuk guru yang kita minta bercakap bab zikir bab tarikat semua ni jadi tuan-tuan yang berkelapangan datanglah ke pondok saya iaitu di batu hampak beruah nak pergi tak payah pun tuan-tuan makna katakanlah tuan-tuan ikut jalan lebuh raya tu keluar lebuh raya cegat cerit tul cegat cerit masuk terui jalan lebuh raya baru tu keluar tul terung berkurang 10 minit jumpa tul terung keluar tul terung daripada situ pergi kiri terui ke kiri jumpa satu kampung nama batu hampak tak apa dah ada kita punya tunjuk-tunjuk jalan semua kita pasang insyaAllah jemputlah tuan-tuan yang berkelapangan insyaAllah macam biasalah jualan-jualan saya tu macam-macam ada apa nama di tempat jualan tu cuma saya nak promosi malam ni sebab saya berpengalaman kena menyakit darah tinggi bila kita kena darah tinggi darah kita kena selalu cek tengok 150 160 jaga-jaga jangan duk makan pulut banyak sangat tempat pulut ni dia kolesterol dia tinggi sup-sup tulang apa-apa gear box jangan duk perkara sangat bila darah kita naik tinggi kita kontrol sikit insyaAllah jadi kena ada satu alat tuan-tuan yang nama BP set untuk mengesan tekanan darah tinggi kayak pun ada apa alat tu kemudian baru ni saya dapat lah tuan-tuan dekat orang yang mengedak dia dengan harga yang agak murah kalau tuan-tuan pergi ke parmasi semua 100 lebih yang ni kita jual 50 ringgit jadi insyaAllah dia boleh guna bateri boleh guna power bank boleh guna elektrik insyaAllah mana-mana pun boleh di tuan-tuan yang berhajat ada tempat jualan semua jualan ni kita gunakan duit keuntungan tu untuk bantu produk kita insyaAllah terhadap satu sahaja untuk malam ni mudah-mudahan dengan beleh kasihan Allah Ta'ala Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tipu daya syaitan dapat beribadat kepada Allah dengan jayanya insyaAllah Wallahu'alam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wa salatu wa salamu ala ala al-sharaf al-anbiya wal-mursalin wa ala alihi wa sahbih ajma'in wa allah ma ahsin aqibatana fil umuri kuliha wa ajirna min izid dunya wa azabil akhira Allah ma la tusallit alayna bizunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna Allah ma ja'al khaira ayyamina yawmanalqa wa antaradin anna waktin bi salihati amalana tawafana muslimin walhiqna bi salihin wa akhfir lana wa liwalidaina wa limasyaiqina wa li al-muslimin ajma'in subhana rabbika rabbil hizati amma yasikun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-mursalin 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 walhamdulillahi al-mursalin al-mursalin walhamdulillahi al-mursalin walhamdulillahi 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 al-mursalin walhamdulillahi Terima kasih.